Kali ini mendaki gunung dalam air. Kalau ngomong jalur hiking, pasti yang terlintas di kepala adalah jalur menanjak melintasi perbukitan atau gunung. Sebagai hadiahnya pemandangan spektakuler saat mencapai puncak. Tapi tidak dengan jalur hiking Grunersee di Austria ini. Kalau kamu terlena berlama-lama di sana, bisa jadi kamu harus menyelam untuk bisa pulang. Alasannya karena Grunersee dalam kurun waktu tertentu tiap tahunnya bisa berubah menjadi danau besar. Dilansir dari Huffington Post, Grunersee berarti danau hijau dalam bahasa Indonesia. Danau ini berlokasi di pegunungan Hoskwab dekat kota Tragus di Austria. Saat musim panas, seluruh fasilitas yang menghiasi taman luas nan hijau itu seperti kursi taman, jembatan, serta ayunan yang akan teredam air. Oleh karena itu guys, wajar kalau pas musim panas, jalur hiking Grunersee berubah menjadi lokasi diving. Hal itu terjadi ketika kolam kecil di Grunersee menampung lelehan es musim dingin dan air hujan dari sungai di sekitar pegunungan. Dan dari taman yang hijau, Grunersee berubah jadi danau cantik berwarna hijau. Saat musim panas, permukaan air di danau meningkat hingga beberapa meter dan menenggelamkan daerah di sekelilingnya. Warna biru kehijauan danau itu datang dari rumput dan dedaunan yang terendam dan pantulan cahaya matahari. Oleh karena itulah, terdapat pepatah terkenal di Tragus, jangan sampai ketiduran di Grunersee jika tidak lagi terbangun dalam air. Wah, kalau itu sih namanya mimpi basah. Oke, this is me, Felicia Amerah, pamit from SBI Web TV. Bye-bye!